Intro Ingat Damar, mulai detik ini, kamu jangan sekali-sekali datang ke rumah ini lagi. Bapak dan Ibu kecewa sama kamu Damar. Bisa-bisanya kamu tuh memilih dia sebagai istri kamu, daripada perempuan yang Bapak dan Ibu pilihkan untuk kamu. Maaf Bu, Pak, bukannya Damar. Menolak keinginan Bapak dan Ibu. Damar ingin menikah dengan orang yang benar-benar Damar sayang, Damar cintai, bukan karena terpaksa, Bu. Alah, cinta-cinta, tahu apa kamu soal cinta? Kamu ini tidak mendengarkan apa yang kami minta. Iya, kamu anggap apa Bapak dan Ibu kamu ini? Sampai kamu memilih dia, apa sih yang kamu lihat dari dia? Tolong, Bu. Kali ini hargai, hargai pilihan Damar, Bu. Damar bukan anak kecil lagi, yang harus terus diatur sama Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Bu, anakmu, Bu. Eh, Damar, kemana kamu? Pak, Pak, Pak. Itulah, Pak. Makanya udah, biarin aja lah. Dia nggak mau dengar apa kata kita. Ayo, kita duduk. Dian. Udahlah. Aku nggak mau ngeliat kamu nangis. Mungkin benar yang dikatakan sama Ibu, sama Bapak kamu, Mas. Aku ini nggak pantas jadi pendamping kamu. Sudahlah. Yang namanya orang tua pasti kayak gitu. Yang penting kan sekarang aku udah milih kamu. Tapi aku tuh kecewa, Mas. Sama sikap kedua orang tua kamu. Kamu nggak ngerti sih gimana perasaan aku. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Cuman, kamu jangan nangis lagi, dong. Dan aku mau, susah, senang, kita jaling sama-sama. Aku sayang sama kamu. Iya. Masih, Allah. Masih, Allah. Ayo, Pak. Kita tolong ya, Pak. Ayo. Baik, Bapak dan Ibu. Kami akan segera tindak lanjuti laporan Bapak dan Ibu ini. Dan kami akan berusaha mencari di mana keberadaan Bapak dari bayi itu. Tapi begini, Pak. Untuk sementara, sebelum Bapak bayi ini ditemukan, biarlah bayi ini kami rawat di rumah. Baik. Bapak dan Ibu, harus ikut saya ke kantor untuk menandatangani berita acaranya. Baik, Pak. Mari, Pak. Ibu. Ya, Pak. Bisa, Pak. Sayang, adinda cantik. Kenapa nak, jangan rewel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, gimana Mas? Udah ketemu sama ayahnya Adinda? Belum juga, Ma. Polisinya juga sampai sekarang itu belum bisa menemukan papanya Adinda. Termasuk keluarganya. Ya Allah, kasian banget Adinda. Terus gimana ya, Mas? Pak juga bingung, Ma. Susi, nih. Usayang. Iya, anak-anak. Dari siapa, Mas? Kok nggak diangkat leponnya? Ibu. Eh, diangkatlah, Mas. Usayang. 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 Assalamualaikum. Iya, Bu. Apa, Bu? Masya Allah. Gimana keadaannya sekarang, Bu? Baik, Bu. Baik. Iya. Damar segera kesana. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Bapak. Bapak kenapa? Bapak sakit keras. Mas Tafiluazim. Kita harus segera kesana, ya. Iya, Mas. Ayo. Ayo. Sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Damar. Gimana kondisi Bapak, Bu? Damar. Ian. Maafkan Bapak kalian, ya. Ibu juga minta maaf sama kalian. Bu. Ibu gak perlu minta maaf sama Dian, Bu. Ibu sama Bapak gak pernah salah di mata Dian. Terima kasih, Anak. Ini cucu Ibu. Ibu boleh keendongan. Boleh, Bu. Ya Allah. Cantiknya cucu Ibu. Bu. Saya mau lihat keadaan Bapak. Iya, Nah. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mar. Pak, gimana keadaan Bapak? Iya. Sakit maaf baik, Mar. Pak. Ya, Ma. Ini adenda cucu kita, Pak. Ini Pak, lihat Pak. Cantik, Pak. Cucu kita. Ini cucu Bapak. Iya, Pak. Ya Allah. Ibu. Mar. Iya, Pak. Jaga cucu Bapak baik-baik, ya? Bapak juga harus cepat sembuh, ya, Pak. Nanti kalau Bapak sudah sembuh, biar main sama Adinda. Bu. Iya, Pak. Bapak senang sekali. Melihat cucu kita. Tolong jaga ibumu baik-baik. Iya, Pak. Pasti. Pak. 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 Pak, bangun, Pak. 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 Bapak, nampakkan bapakmu. Ya Allah, Bapak. 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 Ya Allah, Bapak. Papa. Coba ditebak, Pak. Mama punya apa? Kalau ngeliat dari mukanya mama sih, Mama baru beli tas baru. Kok tas baru sih? Ini kan spesial banget, Pak. Nggak tahu, udah kasih tahu aja ketapa sih. Aku hamil, Pak. Mama hamil? Ini beneran, Ma. Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Akhirnya Allah memberikan kita anak, Ma. Ma, tapi Ma, ini semua karena kita telah mengangkat adina sebagai anak. Shhh, Pak. Jangan kenceng-kenceng dong. Nanti kalau ibu dengar gimana? Kalau ibu tahu adina bukan anak kita pasti ibu bakal kecewa. Iya, iya. Terima kasih. Ah! Oh! Ah! Alisa! Alisa! Adina! Adina! Adina ke sini, Adina! Adina tolong, Adina! Tuh! Lihat, lihat, lihat! Ah! Ada apa, Uma? Ada apa, ada apa? Kamu tuh hampir jembatan rumah ini. Kamu tuh beda ya sama Adinda? Untung Adinda datang, mademkan apinya. Apa sih maksud kamu? Masa gak? Astaghfirullahaladzim. Makanya, jangan tidur aja ngerjaan lo. Becus. Ayo, Uma. Hai, disini. Astaghfirullahaladzim. Alisa belum suat asar, iya. Eh! Aduh! 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 Aduh kakiku! Gara-gara kamu ngetan gak becus, saya jadi jatuh! Aduh! Aduh! Diam! Kamu tuh memang gak pernah becus ngelaguin apa aja! Dasar gak berguna! Adinda! Adinda tolong sama Uma, Adinda! Aduh! 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 Ini! Gara-gara! Adik kamu ini gak pernah becus ngelaguin apa aja! Oh, itu bisa kerja gak sih? Ah! Maaf, maaf Kak. Tadi Alisa gak aseng aja. Ah! Aduh! Kau kerepotin ya! Kau kerepotin di rumah! Garakin ya! Ah! Siap, Pak. Gak usah-ngosah! Nanti kamu gak becus lagi! Ya, Pak. Gak usah-ngosah! Agak! Aduh! Aduh! Benarkah saya bilang kamu itu gak pernah becus ngelaguin apapun itu! Alisa Kamu jangan sedih ya nak Oma itu sayang sama kamu Oma cuma kesel aja sedikit Nanti juga baik lagi kok Oma bener kok Oma Alisa itu gak becus Alisa itu cuma bisa ngerepotin oma Oma itu bener Enggak sayang Kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya Oma sayang kok sama kamu Percaya deh sama Oma Alisa Mana kakak kamu Papa udah mau berangkat nih Iya pak Kak Kak yuk agak cepetan yuk Alisa ada mata kuliah pagi soalnya Papa juga udah telat Iya iya sebentar Bentar pak Adina Kamu kayaknya cantik loh Kalau pake hijab juga Iya mak Tapi kan yang penting Hatinya dulu yang cantik Iya betul Iya Oma juga setuju Udah Papa kamu udah nunggu itu Ayo sana buruan Yuk pak Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Makin keren aja, Nick. Jadi nanti malam, schedule kita ngapain nih? Oh iya, nanti malam ada nyukongnya kita. Wih, cakep tuh. Tunggu dulu siapa? Musaha muda dong. Musaha muda, please. Udah kita kuras abis, tunggu apalagi. Ampe pagi. Ampe pagi. Pak, kak. Gue mau pergi sama temen-temen gue. Jadi lo bilang sama mama papa, gue pulang malam. Ada pelajaran tambahan. Ngerti? Oh, tapi kak. Udah deh, lo gak usah ngebantah. Dengerin apa yang gue bilang. Dan satu hal lagi, lo jangan bilang macem-macemnya sama mama papa tentang gue. Oh iya, nanti malam lo bukain gua pintu. Jangan sampe lo ketiduran. Menti. Coba tuh. Gila, dapat pengusaha aja. Pengusaha. Dia nih jago sih. Dia jago menurut gue. Ah, tapi inget ya. Gue gak mau nyetir. Tenang aja, tenang aja. Enak aja. Gue mah gak mau. Atau gak lo? Teman-teman, kalau kalian tahu, menurut penelitian terakhir di Amerika, orang yang memaafkan orang lain itu lebih sehat jiwa dan raganya. Bahkan orang yang mampu memaafkan orang lain itu penderitaannya lebih berkurang. Mereka juga keadaannya lebih baik jasmani dan rohaninya. Bahkan hal itu juga ditulis di Al-Qur'an. Surat An-Nur ayat 22 sampai dengan 24. Alisa, kamu kenapa? Mas Afro Azim. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok. Tapi kamu lemas, Alisa. Iya, gak apa-apa, aku cek banget. Alisa! Aisyah! 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 Yaudah, ayo kita tolong ya. Aisyah, selesai. Ayo. 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 Ayo Alisa, pelan-pelan. Pegangin, Ma. Iya. Gimana? Apa kata dokter? Dia cuma kecapean, Ma. Alisa juga kalau memang capek, minta izin aja supaya gak ikut mata kuliah. Iya. Kesehatan kamu kan lebih penting, Alisa. Iya, Mama, Papa. Maafin Alisa ya. Udah bikin Mama Papa repot. Memang kamu tuh bisanya ngerepotin aja. Sabar ya, anak ya. Yuk. Alisa. Alisa! Kak Dinda! Alisa! Alisa! Hah? Apa sih kekaduran, kan? Iya, Mama. Gue udah bilang jangan diru diunding dulu. Halo. Serius, lo? Lo mau lanjut? Gue ikut dong. Iya, iya. Gue keselan sekarang ya. Eh, Kakak! Masih! Kakak mau kemana lagi? Bawa lo ya. Kok udah bilang? Jangan ngadu-ngadu sama Papa. Ngerti loh. Kalau enggak selesai sama gue. Hai. 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 Kenapa? Ya. Ya. Ya gitu deh. Dan jangan aja cantik. Ya. Hai. Hai. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah aku udah bohong sama Papa ampuni aku ya Allah aku gak mau ngeliat Papa marah ke Kak Dinda aku gak mau ngeliat Kak! 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 Kakak bisa dimana sih, Kak? Bukan urusan lo! Kakak! Kakak minum-minuman keras ya? Eh, gue udah bilang kan sama lo, bukan urusan lo! Lo urusan lo sendiri! Kak, tapi kan Kakak tau kalau minum-minuman keras itu dosa! Ah! Lo ceramain aja di lo sendiri! Aduh, pake sakit! Kenapa gak sakit? Aduh! 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 Iya, Pak! Papa sama Mama juga hati-hati ya di sana! Tapi kok rapatnya lama banget ya, Pak? Sampai tiga hari! Sekalian rapat dengan kantor yang lain! Oh iya, Lisa! Kamu juga jangan capek-capek ya! Mama gak mau ada apa-apa lo sama jantung kamu! Iya, Mas! Jangan dikit-dikit masuk rumah sakit! Dikit-dikit masuk rumah sakit! Dikit-dikit masuk rumah sakit! Bikin repot orang aja! Yaudah, Papa Mama berangkat dulu ya! Nanti ya, Pak! Ibu, titip anak-anak ya! Hati-hati ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Oma! Papa sama Mama kan pergi beberapa hari! Aku bebas! Emangnya kamu tuh mau kemana sih? Acara anak muda, Oma! Oma kayak gak tau aja! Yaudah, Oma! Tinggalin dia! Ayo! Aduh! Sakit, Liza! Aduh! Sakit, Liza! Aduh! Sakit! Aduh! Aduh! Sakit, Liza! Liza! Sakit! Aduh! Aduh, Liza! Kak, kenapa? Ah! Lo ngasih gue makanan apa sih? Makanan basi pasti, kan? Tinggal, gue kumat! Makanan basi? Astagfirullah! Enggak kok, Kak! Itu tadi baru aku beli, sayurannya juga masih hangat, kan? Mau liat nih! Genjal gue sakit! Aduh! Aduh! Kak, Kak mau minum obatnya? Aduh! 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 Kenapa makanan berantakan seperti ini? Aduh! 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 hahaha seruannya ini rumah lu eh bener ini rumah gua bukan eh bukan iya 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 ini rumah lu kaya ini orang-orang rumahnya kakak mabok-mabokan lagi ya rendah kayaknya lu meneb disini oke siap jadi kalo lu pulang aku ternyata lu nabrak oke eh gak 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 bisa gak pantes kakak saudara bukan apa bukan pasang ini di rumah oke ayo balik ya udah gak siap eh ke nomor-nomor omong mana nenen itu udah tidur kak bagus deh kalo mama papa tau sama tuh nenen nenek berarti itu dari mulut lu 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 bocorin lalu bakal selesai sama lu berarti ya ampun ya ampun Alisa coba kamu liat kamu mau bakal rumah ini lagi ya ah 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 maaf omah maaf maaf ayo tunggu apa lagi angkat ini air adidah mau mandi bengong aja ayo cepetan iya iya omah wah lama banget sih ah 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 ada apa ini kamu yang ini doang ah omah panas panas Alisa kamu tuh kenapa lagi sih ya ampun gak pernah ada yang beres kerjaan kamu kapan kamu pinternya ehh mau Alisa ambil obet guasa sana kamu tiga beres lagi bahwa itu kalo jalan pake mata jangan pake dengkul ah ayo say ayo 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 iya kita obet kita obet ini ya sama-sama gara-gara Alisa jadi sesuai yang bersih-bersih oh omah udah omah biar adinda aja sayang kaki kamu kan masih sakit kamu istirahat aja ya tuh tuh udah engga omah adinda udah sehat udah biar adinda aja yang ngelap ya sekarang omah adinda yang cantik duduk ya yah kamu ini iya iya gak seperti Alisa ya anak yang manja sedangkan cucu omah yang satu ini orangnya strong enerjik hahaha lapar banget ya omah iya gak apa-apa sayang kamu aja ya assalamualaikum 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 waalaikumsalam mama ih banyak banget belanjaannya iya aduh kamu abis ngapain rajin banget iyalah gak seperti anak kamu satu itu orangnya rajin sakit rajin keselin orang nyusahin orang tuh liat kaki adinda kena air panas ya gara-gara Alisa adinda kamu gak apa-apa kan enggak kenapa-kenapa gimana kamu liat aja kaki adinda tuh menglepuh karena Alisa itu iri sama adinda iri iri gimana sih bu gak mungkin bu kalau Alisa itu iri sama kakaknya sendiri yah kamu tuh gak percaya Alisa itu iri sama adinda karena adinda lebih cantik lebih banyak temannya lebih beres kerjaannya sedangkan Alisa gak dikasih tau pun ibu tau kalau dia iri sama adinda sekarang Alisanya mana bu ya gak tau dimana dia tuh liat adinda lagi kena musibah tetep aja bekerja sedangkan Alisa kamu liat aja di kamar pas dia lagi tidur tak jadi apa anak kamu itu Alisa ma Alisa 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 ayo bangun Alisa papa udah pak jangan kayak gitu Alisa gak bisa dikasarin pak papa kan tau Alisa ini punya penyakit jantung pak ma kalau salah harus tetap ditegur Alisa ayo bangun iya bener pak tapi apa 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 ini ada apa ya Alisa papa mau nanya kenapa kamu tegam menyiram kaki adinda dengan air panas iya ngaku aja kamu karena kamu iri kan sama adinda iri iya udahlah kamu tuh jangan sok polos ngaku aja papa papa bener 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 gak nyapa papa kira kamu anak yang baik ternyata hati kamu jahat tegant-tegantnya kamu menyakiti kakak kamu sendiri udah pak udah iya sayang kamu jujur sama mama apa bener kamu siram kakinya adinda sengaja mama gak percaya nak kamu harus jujur sama mama cerita sama mama kamu gak perlu takut kalau Alisa cerita mama sama nenek pasti ribut Alisa gak mau nenek sama mama jadi berantem iya lucu-lucu banget sih mama bajunya mama ini bagus ya bagus banget cocok untuk kamu yang ini ini siapa? tau ya ini ini buat Alisa ini gak cocok untuk Alisa yang cocok ini yang pakai adinda iya buat adinda aja ya Alisa mana mau pakai cara-cara begini buat Alisa aja ya mama ya pak yaudah ambil aja buat kamu beneran peace habis kan? tuh masih banyak banyak lagi anak tuh Alisa Alisa iya iya ma kamu kenapa? kamu gak apa-apa kan? gak apa-apa Alisa gak apa-apa ma terus kenapa kamu gak mau gabung sama semua? kamu gak mau lihat oleh-oleh dari mama sama papa? sayang mama itu sayang banget sama kamu kamu jangan sedih anak ya semua manusia itu sebetulnya udah pada tahu bahwasanya kehidupan ini pasti berakhir cuma kadang-kadang kita ini sok lupa-lupaan dianggapnya yang namanya hidup ini dianggapnya terus saja kagak ada kematian padahal ma pasti yang namanya kematian itu akan terjadi terhadap diri kita nah manusia yang model begitu tuh itu namanya manusia yang udah kena sihirnya dunia sebab sihirnya dunia itu di dalam kitab dikatakan ummahatul khotoya talatatun pokok daripada kejahatan kalau bahasa ummi mah sihirnya dunia itu ada tiga yang pertama kiberun yaitu sifat sombong orang mah kalau udah disihir dengan sifat sombong Masya Allah orang lain mah dianggapnya kecil bener gak? dia merasa paling gede sendiri padahal kita bisa gede karena ada yang kecil nah sihir yang kedua yaitu hasadun apa itu hasad? hasad itu artinya dengki orang yang punya sifat dengki kagak bakalan gemuk apanya? imannya kalau badannya mah ada aja yang gemuk ya yang kecil yang gemuk yang kecil boleh-boleh saja tapi imannya mesti kurus kenapa? karena begitu imannya mau besar mau gede dihantam lagi oleh sifat hasudnya hilang lagi tuh iman kecil lagi tuh iman kurus lagi tuh iman karena kena ada sihir yang kedua itu yang namanya hasad dengki sihir yang ketiga sihir dunia yang ketiga yaitu hirsun apa itu hirsun? hirsun itu artinya seraka semuanya pengen buat dia kalau bisa sama orang lain kagak kebahagiaan tuh padahal mohon maaf seribu kali maaf perbuatan kita sekecil apapun di dunia di akhirat pasti akan dimintain pertanggung jawaban perbuatan kita sekecil apapun pasti ada yang menyaksikan siapa yang menyaksikan? tentunya malaikat Allah berfirman dalam Al-Qur'an A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid waja'at kullu nafsin nanti manusia itu akan datang ma'aha bareng besertanya sa'ikun malaikat yang menggiring wa syahidun dan malaikat yang menyaksikan jadi sekolah penting ngaji kudu cuma yang lebih penting lagi yaitu berbuat baik kepada siapapun jadi adik-adik mahasiswa mahasiswi kalau manusia itu sudah terkena yang namanya sihir dunia ini berbahaya sekali kenapa? karena anak bisa dorhaka kepada orang tuanya gara-gara sihir dunia tadi orang tua juga bisa lupa kepada anaknya sebagai tanggung jawab dan kewajibannya kalau kena sihir tadi adik bisa jahat sama kakaknya kakak juga bisa jahat sama adiknya kalau sudah terkena yang namanya sihir dunia tadi makanya mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari yang namanya sihir dunia tadi amin Ya Rabbal Alamin iya tunggu bentar dong gua tuh lagi nyari cara dimana bisa keluar sabar sabar iya 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 tunggu ya iya iya tunggu ya Alisa dia kan udah sering banget gua manfaatin lu kak aku gak mau ah itu kan namanya bohong kak sama mama sama papa aduh udah deh lu itu harus turutin omongan gue gua sesuah suci deh lu Alisa lu tuh gak mau kak ini lu cari alisa gak apa kaya bohong kaya terserah deh ah yang penting gua bisa keluar pokoknya gue mau keluar lu cari alasan yang bener ngerti lo pengajian malam-malam begini dimana itu di kampus pak temen-temen kampus gak ada pengajian jadi Dinda ikut iya iya pak nanti kita pulang jam 9 ya kak ya jam 9 pak oh pak udah lah damar izinin aja kegiatannya positif ini yaudah dan kamu Alisa jangan bikin repot Adinda kalo kamu sakit jangan manja kalo Adinda sakit gak kaya kamu iya omah yaudah kalo gitu Adinda berangkat ya pak cepetan ya omah walaikum walaikumsalam terhati ya ya walaikumsalam itu mah anak-anak minta izin ikut pengajian oi ayah gak apa-apa tenang aja enggak enggak lo tunggu disini aja ya lo jangan kemana-mana inget dan jangan sakit dan satu hal lagi awas kalo lo pulang tinggal disama papa ngerti lo eh cukup biasa lah gak ngerti temen-temen begini ya ayo 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 masuk yuk ayo 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 eh ada beda dari surga nyasar kemari mau abang temenin neng sini temenin abang sini neng temenin abang neng temenin abang neng neng kemana neng ayo astagfirullahaladzim ya Allah abang nil hamda ya Allah udah masuk ke tempat maksiat ini pa mama tuh kefikiran deh mama takut kalo alisa sedih Dan kefikiran gara-gara sikap ibu sama dia Apalagi Sikap ibu tuh Seperti gak suka banget sama Alisa Wajar ibu bersikap seperti itu Kadang memang Alisa juga teledor Apalagi kalau ingat kejadian Dia nyiram air panas Kakinya Adinda Tapi pak Mama tuh gak yakin kalau Alisa tuh bisa bener-bener Nyiram kakinya Adinda secara sengaja pak Gak mungkin lah Gimana gak yakin ma Alisa sendiri mengakuinya Tapi dari lubuk hati mama yang paling dalem pak Mama tuh gak yakin Kalau Alisa nyiram kaki Adinda secara sengaja Andai aja ibu tahu Kalau sebenarnya Adinda itu bukan cucunya dia Dan bukan anak kandung kita Mama udah cukup ma Cukup Jangan sampai ibu tahu Karena Kita sudah menganggap Adinda sebagai anak Kandung kita sendiri Jangan sampai juga Adinda tahu Makasihkan dia Iya pak Sekarang kita tinggal berdoa kepada Allah Semoga ibu Bersikap seperti itu Karena dia sayang sama Alisa Iya sih Ya Allah Berikanlah jalan untuk Kak Dinda Supaya Kak Dinda gak salah jalan Supaya Kak Dinda ke jalan yang benar Ya Allah Ya Allah Hamba rela melakukan apa aja untuk Kak Dinda Nyawa pun hamba rela Ya Allah Assalamualaikum neng cantik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada beda-beda hari nyasar coy Neng Lupa pulang ke surga ya Mau apa? Mau ya neng apa? Ya Allah Tolong hamba ya Allah Lindungilah hamba dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba Ya Allah Ya Allah sakit sekali Ya Allah hamba mohon Beri hamba kekuatan Selamat ya musiknya Yuk nyanyi yuk Dinda Kamu kenapa? Din Sakit Din 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 Helo tolongin dong Dinda Dinda Adina Dinda Adina Kau mau benar apa? Din 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 Dinda Din Kau 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 Masih ya Allah, bantu hampa ya Allah. Lari lagi mau kemana sih? Abang gak galak, abang gak gigit. Iya Neng, abang berdua gina kok. Nah sini lah, maaf abangnya kak. Ah, kamu Indra ya? Iya, saya Indra. Pacarnya Adinda? Iya, emang. Adinda mana sekarang? Adinda dimana? Adinda lagi dalam, emang. Lagi sekarat. Tapi dokter berusaha nyelamarkan dia. Alisa dimana? Alisa. Dalman, kamu tuh gimana sih? Udah tau Adinda tuh sekarang lagi kritis. Bisa-bisanya kamu itu mikirin Alisa. Dokter, dokter. Bagaimana kadar Adinda dok dokter? Syukurlah, masa kritisnya sudah lewat. Oh Allah. Tapi, Dinda butuh ginjal. Kami sudah menghubungi beberapa rumah sakit. Tapi persediaannya... Masa? Tidak boleh cepat. Kalau tidak, maaf. Nyawanya tidak bisa selamatkan. Apa? Tapi dok, si masakah ini mau mendapatkan ginjal? Ya Allah. Bu, gimana ini bu? Kita harus dapetin ginjal untuk Adinda, bu. Tapi mencari ginjal itu susah, Dian. Dan harganya juga mahal. Dinda ngerti, bu. Tapi kita tetap harus cepat cari ginjal untuk Adinda, bu. Kalau tidak, Adinda. Adinda. Dimana, Dian? Dimana kita mau cari ginjal itu? Adinda. Alisa siap donorin ginjal Alisa buat Kak Dinda. Alisa. Alisa. Pa. Alisa udah janji sama Allah. Alisa bakal ngelakuin apa aja buat Kak Dinda. Supaya Kak Dinda sembuh. Adinda sayang, makan bawah lagi ya nak ya. Eh, biar cepat sembuh. Ayo. Ayo dong sayang. Oma, mau pahit. Ayo dong sayang, dimakan. Sekali aja. Biarin, biarin Oma yang mau sayang. Kalau Adinda sayang sama Oma, pasti mau dimakan. Coba deh. Ayo dong sayang. Gitu dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kak Dinda udah sembuh ya. Adinda, kok sikap kamu seperti itu sama adik kamu sendiri? Alisa itu senang melihat kamu cepat sembuh. Dan kamu tau gak? Dia sudah rela mengorbankan ginjalnya untuk kesembuhan kamu. Dhammar, kamu tuh harus pengertian dong. Jangan berpasangka buruk sama Adinda. Adinda dia kan masih lemah. Belum sehat betul. Ayo sayang. Sekit lagi ya. Nah gitu dong sayang. Oh iya. Oma baru ingat. Kamu sebentar lagi mau dilamar sama Indra ya. Makanya harus sehat dong. Oh iya? Kok papa dan mama gak tau? Makanya. Kamu tuh jangan hanya memperhatikan Alisa doang dong. Adinda juga. Ayo, sayang ya. Gitu, biar cepat sembuh. Biar cepat sehat. Iya, baiklah. Bapak dan ibunya anak Indra. Karena saya menerima lamaran dari Bapak dan Ibu. Mengenai hari pernikahan anak Indra dengan anak saya Adinda, bisa kita bicarakan nanti. Yang jelas pada intinya, saya mendukung pilihan anak saya. Ini bayaran buat kalian berdua. Sebentar, Bu. Terima kasih ya, karena kalian sudah menjadi orang tua pura-pura saya. Nanti sisanya, setelah kalian hadir, di acara pernikahan saya. Oke? Baik. Terima kasih ya, Bu. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Indra bin Umar dengan Adinda bin Tidamar dengan Mas Kawin seperangkat alat-salat dibayar. Saya tunai. Saya terima nikahnya. Tunggu! Pernikahan ini tidak akan pernah sah. Siapa Anda? Apa maksud Anda bicara seperti itu? Saya Rafli. Saya ayah kandung dari gadis yang memikirkan ini. Hei, Bapak. Bapak yang sembarang ngomong ya? Dinda ini cucu saya. Anak dari anak kanus saya, Damar. Saya tidak sembarangan bicara. Sebaik ibu tanyakan sama anak ibu. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Dan saya yakin mereka belum pikul. Damar, Dian. Apa maksudnya ini? Ada apa dengan 20 tahun yang lalu? Jawab, Ibu. Jangan buka. Adinda, Adinda. Adinda, adinda. Adinda, adinda. Tunggu! Selama 20 tahun saya mencari anak saya. Mau apalagi kamu sekarang. Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kecuali, kalau kalian mau ganti rugi, apa yang sudah saya proles selama 20 tahun ini? Dengan uang sebesar 2 miliar. Arti, saya akan kembali lagi setelah kalian siapkan uang 2 miliar. Kalau tidak, kalian akan masuk penjara. Baik itu. Permisi. Awang! Yeah! I want it! Adinda, sayang. No, ma'. Ah Dinda dengerin dulu ya Belum tentu bapak-bapak yang bernama Bapak Rafli itu benar orangnya Kita jangan percaya dulu ya Sanya Oh maaa Oh maaa Oh bener oh maaa Oh bener itu papa sama mama bukan Orang kadukan Dinda oh maaa Makanya Dinda tenang dulu Nanti kita minta pendekatan sama mama dan papa Ya udah sekarang tenang dulu Kenapa kalian diam? Cerita sama ibu Ada apa sebenernya yang terjadi? 20 tahun silat Jawab namar Dian 20 tahun yang lalu terjadi kecelakaan Tapi sama sekali bu Bukan kami yang menabrak ibu muda beserta bayinya Ibunya meninggal dan bayinya selamat Karena merasa bersalah Kami rawat bayi itu Tiga kali ini Tiga kali sudah memohongi ibu Kenapa kalian tak bilang dari awal? Kalau Adina itu bukan anak kandung kalian Kalau Adina itu bukan anak kandung kalian Tiga kali ini Tiga kali mau Bu, kami sama sekali gak ada niat untuk bohongin ibu Kalian jahat Maafin kami, Bu Kalian bukan hanya membohong ibu Tapi kalian juga sudah membohongi almanahmu bapak kalian Kalian lihat Adina Adina batal menikah Karena dia tahu Kalau dia itu bukan anak kandung kalian Adina Demi Allah, Bu Kami sama sekali gak ada maksud untuk membohongi ibu Kami sudah menganggap Adina Seperti anak kandung kami sendiri, Bu Gak pernah kami beda-bedakan, Bu Sama seperti Alisa Ya bedalah Anak kandung Sama anak yang ketemu di jalan Gimana sih kalian ini Adina, Adina 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 Adina, tunggu Adina Adina jangan pergi Adina Tunggu Adina Adina Cepet 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 Ya Allah Cepet Teperti Cepet 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 Saya pikirin Kak Adina lagi, Kak Adina baik-baik Aisyah kok. Syukurlah. Ayo, ayo sester. Diam kamu! Diam! Bapak, udah pak. Ini teman saya memang seperti begini kalau lagi mabuk. Kamu ini, bikin rusuh aja di sini. Sekali lagi bikin rusuh. Jangan harap bisa masuk sini. Iya, gue gak dateng. Pergi kalian! Jangan ikut campur. Kalian urus tuh teman kalian. Apasih? Semua juga gak sesuai perhatian sama gue. Tapi lo semua gak tau apanya gue rasain sekarang sakit. Udah, pergi! Oh, gak ada yang tau, gak sakit. Gimana nih? Luka-luka dah! Pergi! Nih, apa yang apa lagi? Lo berapa gue? Tabrak! Tabrak, tabrak, tabrak! Adina! Kamu kenapa nak? Apa? Bapak, lo buka-buka tandung gue kan? Bukan! Hehehe! Udah, aku carak! Aku carak! Tidak, jangan pergi malu papa dong. Udah, udah sekarang kita pulang ya. Kamu ikut papa, udah ya. Udah, aku ngapkan. Udah, aku ngapkan. Udah, aku ngapkan. Udah, aku mau bukaan kan? Udah, udah. Sekarang masuk mobil dulu. Aduh, aku mau lepasin Alisa. Alisa mau nyari Kadinda. Iya, nak. Tapi kan kondisi kamu juga masih lemah, sayang. Papa juga lagi berusaha untuk cari Adinda. Tapi Alisa takutkan Adinda kenapa-kenapa, Mak? Mama juga khawatir sama Adinda. Kita doain aja semoga papa bisa cepat temuin Adinda. Dan mudah-mudahan Adinda gak kenapa-napa ya, Naya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. 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 Oma, Alisa liat dulu ya, ada siapa. Iya, Pak. Orang tamu ada? Mama saya lagi sholat. Sekarang kamu masuk kasih tau sama mama kamu kalau saya nyatam. Cepat! Iya, Pak. Pak Rafli, silahkan masuk, Pak. Gak usah! Kenapa kamu belum masuk? Saya mohon maaf, Pak. Saya belum ada uangnya. Belum ada uang kamu dilakukan. Iya, Pak. Kondisi keluarga kami juga lagi susah, Pak. Tolong, Pak. Tolong jangan bebankan semua lagi sama keluarga kami, Pak. Ada apa lagi ini? Kebetulan kamu datang juga. Kalian benar lagi susah. Saya gak peduli. Mau susah kayak mau senang pokoknya saya minta uang, Pak. Selama ini kalian udah misahin saya sama anak-anak saya. Apa kalian peduli? Kalian gak tahu dosa juga, Pak. Atau... Saya akan laporkan ke polisi. Kalau masalah mulai nabrak istri saya, kalian bisa lolos. Tapi kalau saya laporkan masalah kejutnya, Apa kalian bisa lolos? Tunggu. Sekarang sepertinya saya sudah mulai ingat siapa saudara sebenarnya. Maya. Baik, Ma... ...dua puluh tahun yang lalu. Dia ada di rumah sakit. Sekarang Kesabaran saya benar-benar habis Salah orang Udah pak Pak Kalian coba macam-macam sama saya Perhitungan sama kalian Ingat itu Terima kasih Pak Oma sudah cantik Oma mau makan lagi enggak? Atau mau minum susu? Mis Hah? Oma kenapa? Orang Semua anak Cina harus surat seperti itu Ini Ini yang gue cari Dah Hah Hehehe Hehehe Apa sayang? Hari ini kita kedufan disana Sudah serata kita nipu Maaf ya mbak Bukan saya mau ikut campur urusan rumah tangga kalian berdua Tapi ini laki-laki Di dalam rumah baik Dia kan di luar tuh busuk Maaf mbaknya ini siapa ya? Jangan dengerin dia Dengerin gue Kaya ini pacarnya dia Dan kita hampir mau menikah Maaf 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 Oh ya Dasar Laki-laki ini Berbunak Emang dasar ya? Itu laki-laki gak bisa dipercaya Ngontong aja gue gak jadi nikah sama dia Amit gue bisa nikah sama dia ya Mudah-mudahan itu istrinya ngebuang dia ke tong sampah Ini sertifikat udah sama gue Kalau lo minat lo tinggal bayarin aja Lo gak perlu tau Gimana cara gue buat dapetin itu Ini kan punya papa Kok ada disini? Udah Pokoknya Beres semuanya beres Lo cuma kurang-purang jadi bokapnya dia doang Dan dia percaya sama gue Oke Oke Gue tunggu Oke Eh 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 Ngapain kamu Eh Balikin surat balikin 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 Gak penipu Assalamualaikum Assalamualaikum Alisa Alisa Ibu 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 Alisa Astaga Alisa Ibu Alisa 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 Bangun Alisa Ya Allah Ibu 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 kenapa Bu? Alisa Alisa bangun nak Saring bangun sayang Ibu Alisa Alisa Alhamdulillah kamu udah sadar nak Raffli Raffli Pak Raffli kenapa Bu Ada apa sama Pak Raffli Bu Astagfirullahaladzim 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 Pak Semua ilang Pak surat-surat berharga kita Kita harus lapor ke polisi Pak Iya Ma Alisa Kamu jaga Oma sebentar ya Iya Ayo Ma Kamu jaga Oma ya Oma Oma gak apa-apa Oma Alisa Oma Ayo Sakit Amp Ayo Kak 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 Kenapa Jangan sakit lagi ya Tangan apa Kamu simpani surat-surat berharga Raffli itu buka Bapak kandung aku Dia itu penipu Ayo siya ya Ya Kak Ia itu cuman memorotin keluarga kita Tangan Ya Ya Ayah Huy Adina Sepaligit Masukur dari situ Tolong 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 Tangan Tolong! Itu dia orangnya, Pak! Itu, Pak! Pak, cepet! 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 Ada apa? Ada apa? Ikut kami! Pak! Keluar ke dia! Iya, Pak! Ayo! Bapak! Adinda ingin bicara dengan Ibu sama Bapak. Mari ikut saya. Iya, dong. Baik, dong. Ayo, Arisia. Ayo, Pak! Semoga Engkau berikan kesabaran serta kekuatan pada Kak Adina. Ya Allah, Engkau maha segala galanya. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, Ya Allah. Engkau. Alisa. Maaf, enggak, Kak ya. Kakak udah banyak salah sama Alisa. Enggak, Kak. Kakak tuh enggak ada salah apa-apa kok. Jadi Kakak enggak perlu minta maaf, ya? Ah, Mama. Papa. Alisa boleh minta satu permintaan? Iya, sayang, boleh. Kamu minta apa, nak? Alisa mau berbuat baik, Pak. Apa, nak? Alisa mau donorin satu ginjal Alisa ke Kak Adina. Ya walaupun Kak Adina bukan kakak kandung aku. Alisa. Alisa, kamu kenapa, nak? Alisa. Kamu kenapa, sayang? Alisa. 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 Alisa bangun, nak. Dokter. Dokter, salam, dokter. Alisa bangun, sayang. Alisa bangun, sayang. Alisa bangun, nak. ajuda year beliau. Mama? Mama. Ya sayang Mama Apa? Maafin Adinda ya Udah sayang Adinda jangan mikir yang berat-berat dulu ya nak ya Yang penting Adinda sembuh dulu Sayang Mama Iya sayang Alisa mana? Alisa Alisa Maafin Kak Dinda ya Maafin Kak Dinda ya Alisa Maafin Kak Dinda udah sia-siahi kasih sayang Alisa Aku Kak Dinda ya Maafin Kak Dinda juga sayang sama Alisa Kenapa Alisa cepet banget pergi ninggalin Kak Dinda Allah Allah Jadi ibu-ibu sekalian insya Allah Almarhum Maning Alisa itu tergolong wanita yang dirindukan syurga Kenapa? Karena dengan ikhlasnya mendonorkan memberikan ngasih Kalau bahasa umimah ginjalnya ke saudara angkatnya Masya Allah Sedangkan Allah juga udah berjanji Siapa yang berbuat baik satu akan dibalas dengan sepuluh kebaikan Siapa yang berbuat jahat satu akan dibalas sesuai dengan kejahatannya Seperti firman Allah dalam Al-Quran Waktu itu ada jamaah saya yang tanya gini Mi, kalau satu kebaikan dibalas dengan sepuluh Berarti kalau misalnya kita ngedonorin ginjal satu nanti dibalas sepuluh Kalau di ngedonorin yang dua, dua puluh dong Bukan begitu maksudnya saya bilang Gak harus seperti apa yang disedekahkan Nah kalau misalnya balasan Allah itu persis kayak apa yang disedekahkan Nah kalau orang misalnya ngasih anuan tangan misalnya ya Ngasih tangan ke orang yang sangat membutuhkan misalnya Apa nanti di akhirat itu tangannya sepuluh Nah kalau tangannya sepuluh kayak cumi-cumi dong Iya kan tidak begitu maksudnya Artinya kebaikan satu akan dibalas dengan sepuluh kebaikan Tentunya kebaikan yang berbeda-beda gitu loh Tapi kejahatan satu dibalas dengan yang sesuai dengan kejahatannya itu Jadi begitu ibu-ibu sekalian ceritanya mudah-mudahan Kita Allah jadikan orang yang ikhlas di dalam kita beramal Amin Dan ingat semua kebaikan pasti akan ada balasan Semua kejahatan juga pasti akan ada balasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!